Ini yang sangat kita harus khawatirkan, ya fenomena generasi anak-anak muda yang mulai dirusak. Kenapa? Anak-anak yang sekarang umur 15, 20, 25, 10 tahun, 15 tahun ke depan itulah yang akan mengambil alih kepemimpinan negeri ini. Dan seperti apa keadaan anak-anak tersebut? Seperti itulah nasib kita 10-15 tahun ke depan. Bahkan kalau Ustaz Syekhabuddin Al-Hafid beliau bercerita salah satu cara meramal masa depan, 10-20 tahun ke depan. Maka diantaranya adalah kita lihat dongeng apa, cerita apa, kisah apa yang paling mendominasi generasi anak-anak sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak, jamaah, kaum muslimin, wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah di malam yang cerah ini Allah pertemukan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai kiamat. Semoga kita termasuk diantara umatnya yang dijanjikan syafaat pada yumul kiamah. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sangat berbahagia malam ini bisa bertatap wajah, berjumpa dengan antum sekalian. Di hadapan kami, di hadapan kita semuanya, banyak para pemuda dan khususnya adik-adik kita, calon pemuda yang menjadi harapan buat agama. Baik, Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita pasang di layar ya, agak sayang sebenarnya. Tema kita malam ini berbincang tentang pemuda beriman di akhir zaman. Mudah-mudahan bahasan yang menjadi muhasabah buat kita sebagai orang tua, persiapan bagi anak-anak muda, kemudian juga menjadi peringatan buat kita yang akan meninggalkan generasi setelah kita. Saya mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang termuat dalam surah An-Nisa. Ayat yang ke-9 A'udhu billahi min syaitanir rajim Wal-Yahsyal ladina lautaraku min kholfihim zurriyatan di'afa, khofu alaihim, wal-yattakum waha, wal-yakulu kawlan sadidah. Wal-Yahsyal ladina lautaraku min kholfihim zurriyatan di'afa, hendaknya orang tua punya perasaan takut, khawatir, cemas. Lautaraku min kholfihim zurriyatan di'afa, kalau nanti mereka meninggalkan di belakangnya generasi yang lemah, khofu alaihim, generasi yang mereka takutkan, dikhawatirkan, tidak mampu berbuat. Wal-Yat takum waha, wal-yakulu kawlan sadidah, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan kalimat yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu amanah terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, titipan berupa anak-anak yang kita kemudian dibebankan untuk memberikan pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau Nabi s.a.w. menyebutkan idamata benu adam in kotoa amaluhu illa min salasin. Kalau anak adam itu meninggal, terputus amalnya kecuali dari tiga pintu. Salah satunya adalah waladun soleh ya da'ulahu. Kenapa Nabi tidak menyebutkan istri yang solehah? Kenapa Nabi tidak menyebutkan orang tua yang soleh? Kenapa Nabi tidak menyebutkan teman yang soleh? Tapi Nabi menyebutkan anak-anak yang soleh. Di sini tentu menjadi satu muhasabah buat kita. Kalau Nabi tidak menyebutkan orang tua yang soleh karena memang harapan kita kepada orang tua tipis. Kemungkinan orang tua kita meninggal terlebih dahulu daripada kita. Kita juga tidak punya harapan kepada istri atau suami. Karena belum tentu kalau kita nanti mati, mereka masih ingat dengan kita. Apalagi kalau seorang suami meninggal dunia, kemudian istrinya nikah lagi dengan yang lebih soleh, lebih muda, lebih tampan, lebih kaya. Mungkin nama suami pertamanya pun tidak diingat lagi. Apalagi berharap dengan tetangga, teman, ini nampaknya juga sangat tipis. Jangankan setelah kematian, dalam kondisi mereka hidup pun kita jarang mendoakan. Paling kita mengucapkan doa umum. Tetapi berbeda ketika seorang anak mengatakan Maka pasti yang dimaksud adalah bapak ibu biologisnya. Inilah yang menjadi harapan kita terbesar ketika orang tua Allah karuniakan kepada mereka anak-anak yang memang bisa menjadi tumpuan dan harapan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita menghadirkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, orang-orang yang memang memiliki peluang untuk menjadi apa yang dikatakan oleh Nabi tadi. Mudah-mudahan malam ini kita berbincang satu tema yang memiliki relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari di tengah era yang hari ini tantangan orang tua tidak sama dengan orang tua zaman dulu. Bapak ibu kita, tahun 60-70, waktu mendidik kita, dari sejak SD, SMP, SMA sampai jadi seperti ini, tantangan mereka tidak sebagaimana hari ini kita melahirkan anak-anak kita. Banyak hal yang harus disiapkan oleh orang tua zaman sekarang untuk menghadirkan anak-anak yang sesuai harapan. Ya, karenanya mudah-mudahan malam ini saya bisa berbagi kepada antum sekalian, kalau kesulitan kayaknya sudah tidak usah saja. Daripada, biar fokus ke sini semuanya. Baik, jamah yang dimuliakan Allah SWT, dimatikan saja. Nabi SAW bersabda, Badiru bil a'mali fitanan kakita illaylil muslim. Kata Nabi, Bersegeralah kalian untuk menyiapkan bekal dan amal. Sebelum datangnya, Fitnah yang bagaikan malam gelap gulitah. Fitnah ini, kata Nabi, membuat orang pagi beriman sorenya kafir, Atau sorenya masih beriman tetapi paginya sudah kufur kepada Allah SWT. Mengapa? Nabi menyebutkan sebabnya adalah Karena mereka menjual agama untuk mendapatkan dunia. Sebetulnya fenomena orang menggadaikan akidah, Menukar keyakinan, Menggadaikan keimanan, Bukan zaman baru, Bukan perkara baru. Sejak zaman Nabi sudah ada. Tetapi digambarkan oleh seorang ulama di Timur Tengah, Belum pernah terjadi fenomena orang yang begitu enteng menjual akidahnya, Menggadaikan keimanannya, Yang lebih brutal, Lebih uraan, Lebih norak, Lebih tidak punya rasa kau malu, Melebihi zaman sekarang. Jadi yang kita saksikan memang hari ini demikian. Bahwa ada yang murtad, Sejak zaman Nabi sudah ada. Bahwa ada orang yang tidak kuat, Mempertahankan akidahnya, Sejak zaman Nabi sudah ada. Tetapi di zaman ini kita saksikan, Begitu banyak orang yang kemudian pagi bilang begini, Sorenya bilang begitu. Apalagi sekarang jejak digital mudah untuk kita lacak. Maka yang terjadi, Kita betul-betul melihat apa yang disabdakan Nabi tadi. Karenanya Nabi kemudian mengingatkan apa? Badirubil amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Pagi tadi kami berbincang tentang tantangan pendidikan, Buat para guru, Buat para orang tua. Kalau kita pernah belajar sejarah, Terlepas dari teori ini masih dipertanyakan, Era zaman batu yang masyarakatnya berburu dengan anak panah, Tombak atau senjata sendiri lain, Tentu menjadi berbeda kebutuhannya ketika mereka sudah bercocok tanam, Era agraria, Ketika binatang tidak lagi diburu tapi dikembang biakan, Ketika tanaman tidak dibabat habis, Tetapi kemudian ditumbuh suburkan. Maka begitu juga era di abad ke-20, Menjadi berbeda tantangannya dengan era di abad ke-21. Kita sudah melewati revolusi industri yang ke-2, Kemudian hari ini kita berada pada revolusi yang ke-3, Dan menurut Klaus Kap 2016 sampai 2000 sekian, Mungkin 35 atau 40, Kita akan dipaksa masuk kepada revolusi industri yang ke-4, Digitalisasi di semua bidang, Kemudian robotisasi juga di setiap tempat. Nah persoalannya, Itu akan sangat berdampak kepada anak-anak kita ke depan. Dan hari ini kita hampir semuanya memberikan keluhan, Merasakan keluhan ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Berbicara tentang parenting, Maka sebenarnya tidak berbicara tentang anak-anak kita. Tapi berbicara parenting, Lebih berbicara tentang tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu. Ini yang harus kita tanamkan. Karena banyak sekali orang tua yang habis mengikuti kajian parenting, Yang ada di otaknya itu, Gimana anakku supaya soleh? Gimana anakku supaya manut? Gimana anakku supaya berbakti? Tidak berpikir apa yang berubah pada diri kita sebagai orang tua. Bapak Ibu yang dirimati Allah SWT, Ayat yang tadi dibacakan oleh Kori, Sebuah ayat yang sangat relevan dengan tema kita malam ini. Allah berfirman, Sesungguhnya mereka adalah para pemuda beriman kepada rop mereka, Maka kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Ashabul kahfi, Kalau kita dengar versi cerita Ibu Guru TK, Barangkali terlalu sederhana. Ada enam atau tujuh pemuda, Yang menyelamatkan agamanya, Berdakwah kemudian dikejar-kejar raja, Sembunyi di dalam goa 309 tahun lamanya, Ketika bangun sang raja sudah tiada, Singkatnya ashabul kahfi, Tidurnya lebih lama dari dakwahnya. Mungkin sesederhana itu cerita ashabul kahfi. Tapi kalau Anda ingin nonton film aslinya, Ada kurang lebih sekitar 14 seri, Kalau mau nonton dari ibadah isa, Jam tujuh pagi baru selesai. Kira-kira itu Pak. Disitu terlepas bahwa itu film, Tetapi digambarkan ashabul kahfi bukan pemuda sembarangan, Bukan anak kampung gak punya pekerjaan, Mereka adalah para tokoh, Para pejabat, Orang berada, Anak raja, Menantu raja, Yang dengan keimanan membara di dada, Mereka rela meninggalkan keluarga, Harta, Jabatan, Kedudukan, Yang hari ini menjadi buruan banyak manusia. Tetapi, Berangkat dari keimanan, Kemudian mereka tinggalkan itu semuanya, Maka sangat wajar, Kalau pemuda istimewa semacam itu, Dimasukkan nama mereka, Ataupun kelompok mereka dalam Al-Quran. Artinya ketika Allah memasukkan, Generasi ashabul kahfi dalam Al-Quran, Sampai dimasukkan menjadi salah satu nama surat Al-Quran, Pasti mereka bukan pemuda sembarangan. Betul-betul mereka ini pemuda pilihan. Nah bagaimana kemudian kita melihat, Mereka punya kemampuan semacam itu, Allah memberikan solusi, Ya ataupun memberikan gambaran, Bagaimana ashabul kahfi ini memiliki kekuatan, Tujuh orang menghadapi sebuah, Apa namanya, Kekuasaan dengan rakyat yang totalitas memberikan dukungan. Ya, Maka pada ayat yang ke-29 Allah mengatakan, Buat anak muda, Kalau anda ingin tabah, Kokoh, Istiqomah, Di atas kebenaran agama, Salah satu perintah Al-Quran adalah, Wasbir nafsaka, Bersabarlah engkau, Sabarkan jiwamu, Untuk apa? Ma'alladina yada'una rabbahum bil gadati wal masyi, Yuriduna wajah, Kumpul bersama orang-orang soleh, Orang yang selalu menyeru Allah, Pagi dan petang, Semata-mata mengharapkan ridhonya, Ini penting sekali buat anak muda, Jangan kamu palingkan pandangan matamu, Jangan kau tinggalkan orang-orang soleh itu, Karena ingin mengejar kehidupan dunia, Karena memang anak-anak muda ini, Anak yang paling rentan, Dengan godaan, Saya kalau menyebut pemuda, Jangan kemudian membayangkan, Bapak-bapak yang beranak 5, 6, 7, Kemudian tidak masuk di dalamnya, Pemuda itu dalam definisi, Usianya antara 15 sampai 40, 15 itu adalah awal menjadi pemuda, 40 itu adalah batas akhir, Matangnya seorang pemuda, Maka Rasulullah diangkat, Menjadi seorang nabi dan rasul, Pada usia 40, Karena itu memang batas akhir, Dari kematangan seorang pemuda, Di atas 40, Masuk dalam kategori, Dewasa atau tua, Di atas 60, Nah itu sudah rentah, Makanya nanti, Kita akan menemukan, Doa spesial, Doa khusus, Buat mereka yang sudah, Masuk umur 40 tahun, Karena memang buat bapak-bapak, Yang sekarang umurnya masih di bawah 40, Anda akan merasakan, Suasana psikologis yang berbeda, Ketika kita sudah masuk usia 40 ke atas, Ya mudah-mudahan kalau waktu kita cukup, Nanti kita singgung, Apa yang harus kita lakukan, Ketika kita mulai meninggalkan, Masa sebelum memasuki, Masa kematangan seorang pemuda, Ya karena ini sangat menentukan nantinya, Kemudian, Berikutnya kita berbicara tentang fakta sejarah, Rasulullah SAW, Yang diutus di usia pemuda, Dikelilingi oleh para pemuda, Maka hanya butuh waktu 23 tahun, Untuk merubah wajah dunia, Ya, Rasulullah SAW tidak butuh waktu lama, Maka tidak heran, Kalau seorang penulis terkenal, Michael Hats, Yang kemudian memasukkan Rasulullah, Pada ranking 1, Di atas 99 nama lain, Manusia berpengaruh, Karena memang karyanya sangat nyata sekali, Pengaruhnya selama 14 abad, Bukan kemudian surut, Tapi terus berkembang, Ya, Dan jasa beliau, Kalau cuma dibandingkan dengan seorang, Ya, Laki-laki, Biasa, Maka ini terlalu kurang ajar, Ya, Rasulullah kok cuma dibandingkan dengan seorang manusia biasa, Terlalu jauh sekali perbedaannya, Ya, Jamah yang dirahmati Allah SWT, Maka inilah Rasulullah SAW, Dikelilingi oleh anak-anak muda, Kita bisa bayangkan, Anak-anak muda itu, Berhasil dibentuk oleh Rasulullah SAW, Menjadi orang-orang yang kemudian punya pengaruh besar, Coba bayangkan kalau Zaid bin Sabit itu jadi sekretaris nabi di umur 15 tahun, Kalau zaman sekarang berarti Menseknek Pak ya, Menteri Sekretaris Negara, 15 tahun, Begitu kan, Rasulullah SAW mengangkat Ustamah bin Zaid, Umur berapa? 17 tahun, Kalau sekarang kira-kira jadi apa? Mungkin Menhan, Mungkin jadi, Apa? Pangap, Atau mungkin ya jenderal besar lah, Bayangkan umur sekian, Ini yang kemudian sangat menakjubkan, Dalam waktu 23 tahun, Rasul mampu merubah kegelapan kota Madinah, Menjadi Madinatul Munawwarah, Maka bangsa barat mengakui, Bagaimana strategi Rasulullah SAW, Mengumpulkan para pemuda, Untuk kemudian dididik, Dia kader, Menjadi orang-orang yang mampu untuk, Berkontribusi kepada dunia, Ikhwanifidintraimakumuh, Kemudian kalau kita mengaca kepada generasi setelahnya, Sebetulnya banyak fenomena, Ataupun cerita-cerita, Yang sangat menginspirasi, Kalau di Turki, Hari ini ada film yang sangat populer, Karena bentuknya hampir mirip dengan telenovela, Atau semacam cerita bersambung, Atau mirip seperti kalau, Ya cerita-cerita, Apa namanya? Apa kalau di Indonesia Pak? Nah sinetron lah ya, Seperti cerita sinetron, Judulnya dirilis Ertugrul, Mungkin pernah dengar Pak? Cerita tentang dirilis Ertugrul, Siapa Ertugrul? Ini film sudah 160 sekian seri, Per serinya 2 jam, Kalau mau nonton filmnya, Butuh waktu 1 bulan gak keluar kamar, Ini buku film, Bercerita tentang sejarah, Turki Usmani, Ertugrul ini anaknya Suleyman Shah, Salah satu jejak yang tersisa, Dari peninggalan dinasti Seljuk, Ketika pasukan Mongol Tartar, Menjajah Bagdad, Dan negeri-negeri kaum muslimin, Suleyman Shah berhasil membawa kabilahnya, Suku Kai, Berada di sebuah wilayah, Disitu mereka kemudian bertahan hidup, Kemudian salah satu putranya, Bernama Ertugrul, Inilah yang kemudian mampu merubah peradaban dunia, Darinya lahir anak pertama, Yang bernama Osman, Osman inilah yang kemudian kita kenal sebagai, Pendiri Turki Usmani, Dari Osman inilah lahir anak-anak, Di antarnya Sultan Muhammad, Al-Fatih, Sultan Suleyman Al-Qanuni, Yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II, Nanti kalau kita baca masing-masing cerita itu, Sangat-sangat menakjubkan, Kita sebut misalnya Al-Fatih, Anda tahu bagaimana Al-Fatih, Di usia kurang dari 10 tahun Hafidul Quran, Umur 16 tahun menguasai 8 bahasa, Yang saya heran, Zaman dulu itu beli kamusnya dimana pak, Ya, Bisa menguasai 8 bahasa, Anda berapa tahun sekarang, Berapa bahasa yang kita kuasai, Rata-rata kita hanya menguasai 3 bahasa, Bahasa Indonesia, Bahasa daerah, Yang ketiga bahasa isyarat, Ketika sudah gak mampu bercakap-cakap, Al-Fatih bukan cuma menguasai Quran dan Sunnah, Al-Fatih juga menguasai biologi, Botani, Zoologi, Oceanologi, Ilmu astronomi, Semua dikuasai, Dengan pengalaman dan kualitas ilmu yang luar biasa, Ya, Ilmu kemiliteran, Ilmu sosial, Politik, Budaya, Antropologi, Dan sebagainya, Maka gak heran, 14 tahun 2 SMP, Al-Fatih sudah menjadi wali kota, Terbayang gak Pak, Pekerjaan wali kota itu kayak apa, Ketemu pejabat, Ketemu polisi, Ketemu penguasa, Ketemu para pengusaha, Mampu menyelesaikan tugas-tugas semacam itu, Karena memang tadi, Sejak kecilnya, Pengkaderannya ini gak main-main, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nanti kita juga menemukan fakta sejarah, Bagaimana Al-Fatih tidak muncul secara tiba-tiba, Doa Nabi SAW tujuh abad yang silam sebelum Al-Fatih lahir, Ini yang kemudian membuat Ertugrul, Mewujudkan mimpi-mimpi itu, Jadi nanti kalau kita, Salah satu pesan moral dari film Ertugrul ini Pak, Betapa dahsyatnya, Betapa kuatnya karakter yang ditanamkan, Seorang Bapak, Untuk mewarisi keperwiraan, Kepahlawanan, Jiwa kesatria, Pada anak keturunan Turki Usmani, Ini yang saya menemukan dalam 165 seri itu, Bagaimana Sultan Ertugrul, Ertugrul sebagai Bapak moyang pendiri Turki Usmani, Ini betul-betul punya pewarisan yang sangat kuat sekali, Dan ini tugas berat kita hari ini, Apa itu? Pewarisan nilai yang kita miliki, Karena tidak sedikit data, Seorang Ustadz, Kiai, Pimpinan pesantren, Ada yang dia punya sekian banyak anak, Tidak satupun yang mau mondok, Ada saya baca 200 data, 200 tokoh agama di Indonesia, Sayang, anaknya tidak ada satupun mau sekolah di pesantren, Artinya buku-buku kitab berbahasa Arab, Yang dimiliki Bapaknya di perpustakaan yang besar itu, Tidak ada yang mewariskan, Nah ini musibah, Anaknya lebih suka belajar ini, Belajar itu dan sebagainya, Tidak diwariskan, Apa yang menjadi mimpi orang tuanya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Itu baru Al-Fatih, Anaknya Al-Fatih Sultan, Siapa? Sultan Salim, Kemudian Bayazid 2, Kemudian anaknya lagi Sultan Salim 1, Setelah itu Sultan Suleiman, Pernah dengar kisahnya Sultan Suleiman, Masuk di televisi, Judulnya King Solomon, Tapi film itu kurang ajar, Karena jauh sekali dari realita, Sultan Suleiman yang sesungguhnya, Anda tahu, Sultan Suleiman menjadi khalifah, Di umur yang juga cukup muda, Kalau Al-Fatih tadi 19 tahun jadi khalifah, 21 tahun menaklukkan Konstantinopel, Kita tahu Konstantin lebih dari 1000 tahun tidak bisa dijebol, Bentengnya 3 lapis, Tingginya ada yang 12, Ada yang 16, Ada yang 18 meter, Tebalnya ada yang 10 meter, 12 meter, Pasukannya berlapis, Ada rantai raksasa, Yang kemudian setiap kapal sebesar apapun, Tidak bisa menjebolnya, Sampai Al-Fatih kemudian ketika diingatkan, Bapak moyangmu, Semua sudah berupaya untuk menjebol Konstantin, Dan tidak ada satupun yang berhasil, Kalau kamu menempuh seperti jalan yang pernah mereka tempuh, Maka kamu akan gagal, Sebagaimana mereka gagal, Maka pada 14.53, Al-Fatih kemudian membawa 250 ribu tentara, Anda bisa bayangkan Pak, Anak muda, Umur 21 atau 23, Membawa 250 ribu tentara, Ini bukan pengajian, Bukan mabit, Perang Pak, Perang itu, Tidak ada musuhnya saja sudah kewalahan, Medan yang sangat sulit, Ditambah lagi dengan musuh, Zaman segitu belum ada mikrofon, Pengeras suara, Bayangkan teriak-teriaknya Al-Fatih, Dari ujung ke ujung tentara, Jangan bayangkan tentang musuh saja, Bayangkan konsumsinya, Kalau satu ekor kambing cukup untuk 100 manusia, Maka paling tidak, 250 ribu tentara itu, Butuh 2.500 ekor kambing sekali makan, Kali tiga, Jangan cuma mikirkan makanya, Pikirkan MCK-nya, Karena Napoleon Bonaparte, Itu sempat kalah, Ketika kemudian pasukannya banyak yang sakit perut, Tidak ada tempat untuk pembuangan, Akhirnya wabah melebar, Kemudian pasukannya dengan mudah dikalahkan, Ini saya tidak bisa membayangkan, Strategi apa yang ada di otaknya Al-Fatih, Ini persiapannya betul-betul luar biasa, Sehingga Al-Fatih mampu mendobrak, Satu Mahfudot Bahasa Arab yang sempat populer, Itu dibuang oleh Al-Fatih, Sesungguhnya perahu tidak bisa berlayar, Kecuali di atas, Air, Oleh Al-Fatih, Tidak kita pakai ini Mahfudot, Begitu ya, Maka Al-Fatih bisa memberangkatkan, Lebih dari 70 kapal, Dengan perjalanan 7 km, Bukan berjalan darat, Tapi menyeberangi apa? Pegunungan, Masya Allah, Satu kapal itu, Harus diangkut oleh berapa puluh ekor sapi, Membutuhkan berapa kayu gelondongan, Dan korbannya sangat luar biasa, Tetapi ini yang harus dibayar oleh Al-Fatih, Untuk menaklukan Konstantinopel, Ibu bapak yang dirimati Allah, Sebenarnya cucunya, Cicitnya Al-Fatih lebih dahsyat lagi, Cuman ceritanya kalah populer dengan Al-Fatih, Sultan Suleyman Al-Qanuni, Umur 26 tahun, Itu beliau menggantikan, Bapaknya Sultan Salim, Ya, Sultan Salim, Yang meninggal dunia, Raja yang ditakut oleh bangsa Eropa, Ketika Sultan Suleyman kecil ini, Kemudian diangkat sebagai holifah, Raja-raja Hungaria, Polandia, Negara-negara Eropa, Akhirnya mulai membangkang, Tidak mau bayar zakat, Bayar pajak, Ya, Oleh Sultan Suleyman, Dikirimi surat, Pengirim suratnya justru dipenggal kepalanya, Sultan Suleyman marah, Ini penghinaan, Maka Sultan Suleyman, Membawa 100 ribu tentara, Raja Hungaria, Kemudian justru nantang, Dikumpulkan 20 negara Eropa, 200 ribu tentara, Pasukan mereka jauh lebih lengkap, Al-Qanuni, Inilah yang kemudian sangat fenomenal, Pada tahun 1526, Tanggal 29 Agustus, Terjadi satu peristiwa yang tidak pernah, Bisa dilupakan bangsa barat, The Battle of Mohak, Perang Mohak, Di Lembah Mohak, Hungaria, 200 ribu tentara itu, Dikalahkan oleh pasukan, Sultan Suleyman al-Qanuni, Hanya dalam waktu kurang dari, Empat jam, Ya, Gak nyampe dua kali pertandingan sepak bola, Ya, Maka ketika bangsa Eropa bercerita, Kami punya banyak hari raya, Tetapi salah satu hari raya kami, Yang istimewa adalah, Hari kematian Sultan Suleyman al-Qanuni, Ya, Kenapa dia disebut Al-Qanuni, Karena pinter membuat undang-undang dasar negara, KUHP, Itu jagonya dia, Termasuk negara-negara Eropa, Itu banyak KUHP-nya yang dibuat oleh Sultan Suleyman al-Qanuni, Salah satunya adalah negara Perancis, Maka nanti anda jangan heran, Kalau beberapa negara Eropa, Itu undang-undang KUHP-nya, Agak berbau-bau Madhab Maliki, Ya, Secara fikih, Lebih dekat kepada Madhab Maliki, Ini pengaruh daripada Kesultanan Turki Usmani, Makanya ketika kemarin waktu acara GT20, Presiden Erdogan diundang, Sarkozy posisinya sebagai Presiden Perancis, Agak di atas, Sama Erdogan kemudian diingatkan, Ji, ji, begitu ya, Sarkozy, ya, Kamu harus sadar, Ya, Negara kamu itu, Yang bikin undang-undang kakek saya, Sambil ditunjukkan bukti, Terima kasihnya, Apa, Perancis, Kepada Turki, Atas undang-undang yang, Dibuat oleh Sultan Suleiman Al-Qonuni, Bapak Ibu, Jamah yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala, Ya, Singkatnya, Kalau kita, Membuka lembaran cerita, Kejayaan Islam masa lalu, Kita akan menemukan cerita yang sangat, Legendaris, Tetapi, Sayangnya hari ini, Jangankan kita kemudian, Menemukan sosok penggantinya, Menemukan orang-orang yang menikmati sejarahnya pun, Kita sudah langkah, Ya, Ibu bapak yang dirhamati Allah subhanahu wa ta'ala, Maka, Nabi s.a.w. mengingatkan, Kenapa, Urusan pemuda ini menjadi sangat penting, Sehingga, Nabi menyebutkan, Saba'atun yudilluhumumwah, Yawmaladilla illa dilluh, Salah satunya adalah, Syabun, Nasa'a fituatillah, Anak muda, Yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Kenapa Nabi menyebutkan anak muda, Karena logikanya, Anak muda ini memang, Masya'Allah, Ambisinya, Untuk mengejar dunia, Ambisinya, Untuk pengen tahu segalanya, Ambisinya, Untuk mencoba hal-hal baru yang belum pernah dicicipinya, Itu jelas jauh, Dibandingkan dengan kita-kita yang sudah tua pak, Ya, Kita-kita mana mau, Kemudian kok, Umur 50, umur 60 tuh, Mengadakan perjalanan, Numpang naik truk, Numpang naik kereta api gratisan, Gak berani kita, Anak-anak muda tuh, Gak berpikir panjang, Ya, Buat mereka dapat tumpangan sudah senang, Ingat bagaimana kemarin anak-anak STM perang pak, Ya, Waktu di Jakarta, Gak ada modal, Gak bawa apa-apa, Gitu ya, Kalau kita barangkali berpikir panjang, Maka, Yang berat buat anak muda ini adalah, Bagaimana mereka menyadari, Masa muda ini cuma sebentar, Masa muda ini gak lama, Kalau kemudian segera dihabiskan dengan foya-foya, Dihabiskan dengan senang-senang, Maka masa muda yang sebentar ini, Ya, Nanti akan sangat berpengaruh ketika mereka sudah memasuki dunia rumah tangga, Ini selalu saya pesankan kepada anak-anak kami, Baik anak-anak biologis maupun anak-anak santri, Usia 15, 16, 17, 18, Ini cuma sebentar, Tahu-tahu besok Anda sudah 25, Anda akan mulai dituntut masuk dunia baru, Bahasa Jawa itu punya filosofis yang berbeda dengan bahasa Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10, 20, 30, gak ada artinya Pak, Tapi kalau dalam bahasa Jawa, Sici, Loro, Telu, Papat, Limo, 10, 11, Kenapa kok menyebutnya welas Pak, Welas itu artinya apa, Cinta, Sayang, Makanya anak umur belasan tahun sudah mulai mengenal cinta-cintaan, Sayang-sayangan, Ya, Limolas, Pitulas, Itu masa-masa yang menyenangkan buat anak-anak muda, Songolas, Habis Songolas berapa? Rongpuluh, Habis Rongpuluh berapa? Selikur, Kenapa tidak Rongpuluh siji Pak? Kok selikur? Likur, Itu artinya lingguh ningkursi, Duduk di kursi, Umur 21, 22, 23, Rata-rata orang sudah mulai duduk di kursi, Ngapain duduk di kursi? Cari pekerjaan, Ada yang jadi kasir, Ada yang jadi supir, Ada yang jadi, Apa namanya, Pekerja pabrik, Tapi ada juga yang jadi direktur, Itu lingguh ningkursi, Pokoknya kerjanya duduk di kursi, Selikur, Tulung likur, Pat likur, Habis pat likur berapa? Selawe, Kok bukan limang likur? Selawe, Apa artinya selawwe? Selawwe itu artinya senengi, Seneng-senengi lanang lanwedo, Masa-masa, Rasa suka laki-laki dengan perempuan, Itu kenapa di umur 25, Dianjurkan untuk segera berumah, Tangga, Telung puluh, Patang puluh, Habis patang puluh, Seket, Kok bukan limang puluh Pak? Seket itu artinya apa? Seket itu artinya senengi ketunan, Senengnya pakai peci, Kenapa lima puluh pada suka pakai peci? Ada dua alasan, Satu rambutnya sudah putih beruban, Dua, Dia sudah mulai tobat dan sadar, Makanya masjid isinya banyak yang seketan, Gitu kan, Umur-umur lima puluh itu sudah banyak umurni masjid, Habis seket, Kemudian suida, 60, Kenapa disebut suida? Artinya, Sejahtine, Wiswayaitinda, Sudah waktunya pulang menuju Allah SWT, Atau dalam bahasa yang lain, Bapak Ibu yang dimunikan Allah, 10 tahun itu masa main-main, 20 tahun masa penyesalan, Kenapa kok dulu saya gak rajin belajar, Kenapa dulu saya sering bolos, Kenapa dulu di pondok saya sering kabur, Kenapa, Kenapa, Itu 20 tahun mulai mikirnya, 30 tahun itu masa-masa mikir untuk cari kerjaan, Makanya anak-anak muda umur 30, Itu masa-masa yang beringas-beringasnya cari duit, Karirnya masih manis-manisnya, Bisnisnya paling menyenangkan di umur-umur segitu, Badan masih sehat, Napsu masih kuat, 40 tahun pikirannya sudah berbeda, Orientasi hidupnya bukan lagi kepada pekerjaan semata, Mulai mikir kesehatan, Kena asam urat, Boyok pegel, Apalagi, Kolesterol, Terus, Macem-macem mbak, 50 tahun, Orientasinya sudah agak berbeda, Yang dibutuhkan ketenangan, Kedamaian, Kenapa, Sudah punya menantu, Sudah mulai punya cucu, Kan begitu, 60 tahun, Baru sadar, Amalnya masih sedikit, Padahal sebentar lagi dipanggil, Pulang, Masya Allah, Sebentar sekali ini hidup kita ini, Ya, Bapak, 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 Ibu yang dirahmati Allah SWT, Ini realita yang harus kita pahami, Tentang dunia pemuda, Nah, Kalau kita berbicara cerita tentang pemuda di jaman Nabi, Pemuda di jaman Bani Umayyah, Pemuda di jaman Bani Abasyah, Hingga Turku Usmani, Maka menjadi kontradiksi, Kalau kemudian kita bawa kepada realita abad ke-21, Ada apa dengan para pemuda di abad ke-21, 15 abad lamanya, Musuh-musuh Islam, Menganalisa, Apa yang menjadi sumber kelemahan dan kekuatan kaum muslimin, Saya ambil sampel, Bagaimana ketika Ferdinand dengan Isabella, Ingin menyerang kaum muslimin di Andalusia, Ada kisah, Yang menyebutkan bahwa saat itu, Intelijen Andalusia, Atau intelijennya Ratu Isabella, Diutus untuk masuk di wilayah perkampungan kaum muslimin, Saat itu dia melihat anak-anak usia SD, Sedang berlatih memanah, Anak itu menangis, Ketika ditanya, Dek, Kenapa kamu nangis? Ya, Anak ini mengatakan, Saya manah gak kena pak, Masa manah gak kena aja? Nangis, Kan tinggal ambil anak panah lagi, Kamu tembakan lagi, Apa kata anak kecil ini? Pak, Kalau saya manah gak kena, Apakah musuh yang tidak kena itu, Akan membiarkan saya mengulang panah lagi? Dia pasti akan membalikkan panah itu segera ke saya, Jadi kalau saya gagal menembak, Saya akan ditembak, Itu yang membuat saya berduka, Saat itu intelijen melaporkan, Bukan waktunya kita menyerang Andalusia, Mental-mental anaknya kayak begitu, Ya, Manah gak kena, Nangis dan sedih, Sehingga mereka sangat serius berlatih, Sekian puluh tahun kemudian, Mereka datang lagi ke Andalusia, Didapati ada anak muda, Mungkin umur 15, 16, 17-an, Menangis di bawah sebatang pohon, Ketika ditanya, Mas, Kenapa nangis? Dia bilang, Aku ditelikung sama temanku, Pacarku diambil orang, Aku sakit hati, Ya, Anak muda zaman sekarang, Ada mirip-miripnya dengan gitu pak, Ya, Ngeliat tahu isi, Nangis dia, Tahu aja ada isinya, Kok hatiku kosong, Ini pemuda macam apa, Kayak begini, Ya, Ngeliat truk gandengan, Nangis dia, Truk aja gandengan, Aku kok jomblo, Ya, La ilaha illallah, Ya, Maka ikhuni pidin rahimah kemuwah, Ini yang sangat kita harus khawatirkan, Ya, Fenomena generasi anak-anak muda, Yang mulai dirusak, Kenapa, Anak-anak yang sekarang umur 15, 20, 25, 10 tahun, 15 tahun ke depan, Itulah yang akan mengambil alih kepemimpinan negeri ini, Ya, Dan, Seperti apa keadaan anak-anak tersebut, Seperti itulah nasib kita, 10, 15 tahun ke depan, Bahkan, Kalau Ustadz Syihabuddin, Al-Hafid, Beliau bercerita, Salah satu, Cara meramal, Masa depan, 10, 20 tahun ke depan, Maka diantaranya adalah kita lihat, Dongeng apa, Cerita apa, Kisah apa, Yang paling mendominasi generasi anak-anak sekarang, Ya, Coba waktu kami kecil, Mungkin generasi yang adik-adik sekarang mudah-mudahan gak mengalami, Tapi waktu kita kecil pak, Tahun-tahun 75, 80, 90, Cerita apa yang paling mendominasi anak-anak dari orang tua, Kancil nyolong timun, Ya, Generasi yang tidak mau kerja keras, Pengennya menikmati hidup, Gampang menipu orang, Dan menyusahkan orang, Itulah yang kemudian hari ini terjadi pada fenomena, Pejabat yang hari ini, Ya, Mereka banyak memilih jalur pintas, Tentu tidak semuanya, Tetapi itu cukup mewakili, Karena cerita itu yang terus didengung-dengungkan, Coba kita buka lembaran cerita Al-Fatih, Sejak umur 7 tahun, Tiap pagi dan petang, Al-Fatih selalu dibawa nonton Konstantinopel, Yang jaraknya itu sangat dekat, Maksudnya benteng itu terlihat dari jarak jauh, Al-Fatih selalu diingatkan sama gurunya, Sheikh A'aksam Sudin, Besok kamu yang akan menaklukan itu, Besok kamu yang akan menaklukan, Tiap hari, Ini dipompa terus Al-Fatih ya, Maka setiap kali membaca, Konstantin akan ditaklukkan, Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang membawanya, Pasukan terbaik adalah pasukan tersebut, Ini dipompakan terus oleh gurunya, Kakeknya, Sehingga Al-Fatih kemudian punya optimisme, Dia yang akan mewujudkan janji nabi tersebut, Ibu bapak yang diramati Allah SWT, Kemudian ada hal, Buat orang tua yang penting untuk, Kita renungkan bersama, Jadi begini, Salah satu sumber kekalahan kaum muslimin, Ketika dia mengekor, Dengan bahasa-bahasa yang dibuat oleh musuh, Apa yang Allah lakukan kepada nabi Adam, Setelah proses penciptaannya selesai, Allah mengajarkan kepada nabi Adam, Nama-nama, Apa urusannya mengajarkan nama, Ini penting, Dalam Islam, Istilah ini memiliki makna yang mendalam, Dan istilah, Memang bahasa yang paling mudah digunakan untuk berkomunikasi, Karena kita gak pernah berkomunikasi dengan bahasa definisi, Ya tidak Pak, Ya, Eh saya mau dong makan buah yang ada durinya itu, Yang dalamnya empuk, Ada bijinya, Ngomong gitu gak Pak? Enggak, Saya pengen durian, Begitu kan, Ya, Kalau kita definisikan, Sulit sekali, Saya pengen makan daging yang itu loh, Ada cekernya, Ah susah itu ya, Bebek goreng, Begitu kan selesai, Ya, Bapak Ibu yang dirimati Allah, Istilah, Dalam Islam punya definisi yang sangat penting, Dia sangat mempengaruhi psikologi, Ya, Makanya jangan heran, Ketika kita menggunakan bahasa porno, Ya, Kata-kata porno, Itu gak ada dalam Quran, Gak ada dalam sunnah, Adanya apa? Aurat, Aurat itu bahasa Allah, Bahasa syariah, Tapi ketika diterjemahkan menjadi kata-kata porno, Ini batasannya gak jelas, Orang-orang Papua yang pakai koteka, Bisa disebut porno gak Pak? Gak bisa, Tapi itu pamer aurat, Wanita-wanita di Jawa, Yang waktu pernikahan menggunakan kemendadanya terlihat, Bisa disebut porno tidak Pak? Gak bisa, Tapi itu pamer aurat, Ya, Ibu-ibu yang membuka jilbabnya, Sampai rambutnya terlihat, Mungkin gak bisa disebut porno, Tapi kita katakan, Itu pamer aurat, Bahasa Islam jelas, Aurat laki-laki, Aurat perempuan, Jelas, Aurat anak-anak, Aurat orang dewasa, Jelas batasannya, Yang memberi batasan siapa? Allah dan Rasulnya, Batasan aurat di depan suami, Di depan istri, Ada batasannya, Itu jelas definisinya, Maka ketika menggunakan istilah porno, Menjadi bias maknanya, Nah, Sama, Rasul menyebut dengan bahasa syabab, Syabab ini artinya pemuda, Tapi ada orang menerjemahkan dengan nama remaja, Kita tidak mengenal istilah remaja, Dalam bahasa Arab, Ada nama lain yaitu murohakoh, Ya, Mungkin kita yang di pondok, Sering mendengar ya, Daurul murohakoh, Masa puberitas, Ternyata kalau kita lacak kembali, Penggunaan istilah puberitas, Masa remaja, Ini kalimat-kalimat yang sangat berbahaya, Mungkin kita gak menyadari, Gak ada efeknya, Tapi coba kita lihat, Dalam Islam, Kalau dalam teori barat, Ketika mereka menjelaskan, Apa itu remaja, Apa itu murohakoh, Disini misalnya dalam situs Bihail, Disebutkan tentang hakikat puberitas, Dia punya definisi, Satu, Mengalami kebingungan, Sangat emosional, Merasa sedih, Mengalami perubahan mood yang intens, Sensitif, Gampang marah, Kehilangan kontrol emosi, Kehilangan kontrol emosi, Merasa bukan bagian dari keluarga, Mengalami masalah di sekolah, Atau Anda bisa bertanya, Saya normal atau tidak, Itu definisi puberitas, Dan puberitas, Itu kalau kita lacak, Asal katanya, Itu, Maknanya adalah, Bulu yang tumbuh di kemaluan, Maknanya begini, Bangsa barat, Punya definisi, Tentang manusia, Lebih kepada fisik, Bukan kepada jiwa, Padahal dalam islam, Allah tidak melihat, Kepada bentuk tubuh Anda, Allah tidak melihat, Kepada bentuk rupa Anda, Yang dilihat oleh Allah adalah, Jiwa, Hati, Dan amalan Anda, Maka jangan heran, Teori, Maka yang dibahas, Cara berjalan, Ya, Cara, Apa lagi, Ya, Cara menggunakan tangannya, Cara, Apakah dia itu, Ngesot, Atau merangka, Atau bungku, Itu yang dibahas, Dalam teori Darwin, Manusianya berjalan tegak, Dalam islam, Definisi manusia, Tidak ditentukan, Dengan cara jalannya, Tidak ditentukan, Bagaimana cara makannya, Karena dalam islam, Yang menentukan itu, Jiwa, Maka Al-Quran, Sering menggunakan, Kata-kata, Nafsun, Kata-kata, Nafsun, Ya, Ku, Angfusakum, Quran tidak menggunakan, Bahasa tubuh, Ya, Dalam, Dalam arti apa, Definisi manusia, Tidak di definisikan, Dalam bentuk fisik, Tapi dalam dunia barat, Manusia, Lebih identik dengan fisik, Maka jangan heran, Kalau mereka, Kemudian bikin, Kontes kecantikan, Ya, Manusia diukur, Dari berat badannya, Dari lingkar pahanya, Dari panjang hidungnya, Dari, Macem-macem yang terakhir dengan fisik, Buat kita, Manusia itu, Kita gak peduli, Cara jalannya, Mau ngesot, Mau berangkang, Bahkan, Andai kata manusia itu, Bertanduk, Bahkan berbuntut, Kalau jiwanya bersih, Hatinya ikhlas, Orang ini nanti akan dipanggil Allah, Dengan kalimat yang sangat indah, Tapi walaupun badannya tinggi, Tegap, Gagah, Perutnya, Sikpek, Dadanya bidang, Kalau hatinya busuk dan jahat, Dia akan dipanggil, Ini harus kita sadari, Wanita jangan khawatir, Bangsa barat, Punya definisi tentang wanita cantik, Dia begini, Buat kita, Sarat cantik cuma satu, Apa itu Pak? Wanita, Selesai, Gak boleh laki-laki cantik Pak, Gitu loh, Sarat cantik satu aja, Selama dia berjenis kelamin wanita, Dia cantik, Begitu kan? Tapi mereka punya definisi yang aneh-aneh, Nah, Ini sama, Rasulullah menyebut kata-kata syabab, Ghulam, Fata, Itu kalau kita cari, Makna dasar dari, Kalimat-kalimat yang disebut, Nabi tadi, Maknanya itu sangat bagus sekali, Syabab, Itu dalam bahasa Arab, Artinya tumbuh, Mengakar, Kuat, Indah, Baru, Awal dari segalanya, Ya, Kenapa kalimat ini penting, Bapak ibu yang dari mati Allah SWT, Ketika definisi remaja, Kalimat remaja itu banyak digunakan, Apa bahasa Inggrisnya Pak? Tin, Gitu ya, Apa namanya, Kita sering, Ya tadi murahakoh, Kalau bahasa Arabnya, Remaja dalam bahasa Indonesia, Itu disebutkan, Begini, Disini ada tulisan menarik, Dari Kamal Adasuki, Dalam buku, An-Numu, At-Tarbawi, Litifli, Wal-Murohe, Dia mengatakan, Bisa jadi, Musibah terbesar, Tenang penyakit jiwa, Pada remaja, Itu adalah penelitian, Yang dilakukan, Roson, Dan kawan-kawannya, Pada tahun 1962, Dimana, Roson mengumpulkan, Daftar orang sakit, Di Amerika, Usia 10, Sampai 19 tahun, Dari, 788, Kelidik jiwa, Dari, 54 ribu, Remaja Amerika, Yang mengalami, Sakit jiwa, Hanya, 3 persen saja, Yang tidak mengalami, Keguncangan otak, 20 persen lainnya, Belum diperiksa, 77 persen, Remaja sakit, Bayangkan ya, Yang jadi sampel apa? Anak muda, Di rumah sakit jiwa, Hasil kesimpulannya, Dijadikan sebagai, Tolok ukur global, Dimana yang namanya, Remaja, Itu begini, Begini, Begini seperti yang tadi, Sudah saya sebutkan, Kelisah, Galau, Resah, Mencari jati diri, Mencari identitas, Mengatakan, Saya normal gak ya, Dia menjadi musuh publik, Bikin repot keluarga, Dan sebagainya, Ketika mentalitas, Anak-anak muda, Sudah merasa yakin, Dengan kondisi yang demikian, Maka ketika anak tadi, Berbuat, Kriminalitas, Memperkosa misalnya, Mabuk-mabuan misalnya, Pergaulan bebas, Maka orang tuanya dengan enteng, Ya, Namanya juga anak muda, Begitu Pak ya, Ya, Namanya juga dunia, Remaja, Akhirnya itu ditoleransi, Padahal gak bisa, Kemudian kita punya pikiran demikian, Ya, Kenapa, Karena cerita anak muda yang sakit jiwa, Itu hanya ada di Amerika awalnya, Lalu teori itu dipaksakan di seluruh dunia, Coba hal yang serupa, Kita cari di Madinah dan Makkah, Itu gak ditemukan cerita kayak begitu, Bahkan mereka bisa menunjukkan bukti, Sangat sedikit orang tua, Yang punya problem dengan anak mudanya, Ya, Jadi yang punya problem-problem dengan anak mudanya, Itu siapa? Bangsa barat, Yang tidak kenal agama, Memberikan kebebasan kepada anak-anaknya, Lalu kemudian ketika disurvei, Yang ditesting adalah anak-anak yang sakit jiwa, Maka kesimpulannya apa? Cuman 3% yang gak kena sakit jiwa, Bayangkan Pak, Ya, Coba kalau kayak begitu, Kemudian kita pakai teori tadi, Buat anak-anak kita, Lalu orang tua dengan enteng mengatakan, Ya, Namanya juga remaja, Anak berbuat kenakalan, Jawaban dia namanya juga anak-anak, Buat kita gak bisa, Teori yang semacam ini kemudian, Menimpa kepada anak-anak kita, Sebab apa? Faktanya Rasulullah mampu merubah anak-anak, Pemuda, Usia-usia belasan tahun tadi, Menjadi orang-orang dengan prestasi dan karya yang luar biasa, Ibu bapak yang diramati Allah SWT, Kemudian khusus untuk adik-adik kita yang usianya usia-usia belasan, Saya ingin mengingatkan, Setidaknya Anda hari ini berada di persimpangan jalan, Ada banyak pihak yang sangat berkepentingan, Dunia pendidikan, Membutuhkan generasi muda, Makanya guru-guru muda, Guru-guru yang mereka punya kreativitas, Kadang-kadang jauh lebih menarik dalam mengajar, Ketimbang generasi yang tua-tua, Tentu muda di sini, Bukan dalam arti belasan tahun, Generasi yang di bawah 40 tahun, Sekarang di televisi pun, Populer usat-usat muda, Usat-usat yang usianya 40-an ke bawah, Yang sedang naik daun, Yang baru lulus S2, S3, Yang memang punya karakter, Ini yang sedang mendapatkan tempat di sisi umat, Ini artinya dunia pendidikan, Dunia dakwah sangat membutuhkan kader muda, Kemudian apalagi, Dunia industri itu juga membutuhkan anak-anak muda, Maka Anda lihat, Banyak pabrik-pabrik yang bertuliskan apa, Dibutuhkan, 10 ribu karyawan, Usia minimal 15, Usia maksimal 35, Ada nggak Pak, Pabrik bikin pasang iklan, Ataupun Alphamaret, Indomaret bikin iklan, Dicari, Kakek nenek, Usia 60-80 tahun, Begitu ya, Untuk menjadi penjaga toko, Begitu ya, Nggak laku sudah itu, Industri, Membutuhkan anak-anak muda, Kalau sudah tua sedikit, Diapkir, Kayak binatang yang sudah tidak produktif, Kemudian mereka, Gimana caranya supaya tidak lagi digunakan, Tanpa diberi hak-haknya, Kemudian dunia jihad juga demikian, Yang dibutuhkan adalah anak-anak muda, Jihad dengan segala maknanya, Yang juga tidak kalah menariknya, Dunia mafia, Premanisme, Itu juga membutuhkan kader-kader muda, Ya, Para maling, Perampok, Penjahat, Itu butuh kader-kader muda, Ya, Maksud saya begini, Anak-anak muda seperti antum sekalian, Ini, Kalau tidak ditarik kepada dunia kebaikan, Maka kutub magnet kejahatan akan menyedot Anda lebih kuat, Paham ya, Kalau kita tidak membelokkan diri, Memaksakan untuk membanting setiri kita, Kepada dunia pendidikan, Dunia jihad, Dunia produktivitas, Dunia dakwah, Ya, Maka nanti kita akan belok, Masuk kepada jalur dunia mafia, Dunia-dunia kejahatan, Ya, Ini sudah otomatis, Karenanya jamah yang dimulai Allah, Ini kuat-kuatan kita untuk kemudian bertahan, Jamah yang dimulai Allah SWT, Selanjutnya, Cerita tentang Ali bin Abi Talib, Ini menarik untuk kita renungkan, Sahabat Ali pernah memberi nasihat, Tentang fase pendidikan anak-anak, 0-7 tahun, Itu digambarkan masa menjadi raja, Bapak-bapak yang punya anak 0-7 tahun harus siap-siap, Mereka raja, Namanya raja minta apa saja kudu dituruti, Jam 12 malam minta beli es krim, Ya, bapaknya kudu bangun, Namanya juga raja, Ya, Gak peduli bapaknya sakit, Gak peduli ibunya capek, Gak peduli baru datang, Pokoknya anak nangis rewel, Minta sesuatu kudu dipenuhi, Ini raja, Tapi tentu kita tidak ingin menjadikan anak kita, Raja Zolim yang semena-mena, Kita pengen jadikan mereka raja yang adil dan bijaksana, Yang agak repot kalau di rumah kita, Rajanya lebih dari satu, Itu ya, Yang satu minta ini, Yang satu minta itu, Ya, Ada yang punya anak, Kakaknya baru berumur 3 tahun, Sudah punya adik, Kenapa tiba-tiba si kakak menjadi begitu sensi, Dengan kedatangan adik barunya, Kenapa ketika tamu datang berkunjung, Membawa hadiah, Membawa kado, Untuk sang adik, Sebutlah itu mangkok kecil, Baju kecil, Tiba-tiba si kakak kemudian apa, Begitu aktif membongkar kado milik adiknya, Baju kecilnya dipaksa dia kenakan, Mangkok piring gelasnya dia gunakan, Kenapa pak, Hah, Dia bertanya-tanya, Dia heran, Kenapa dari sekian puluh tamu yang datang berkunjung, Gak ada satu pun yang ngasih kado dia, Hah, Maka dia kemudian berontak, Dia gak terima, Ini adik dianggap sebagai penyebab utama, Yang akan melengsarkan kerajaan dia, Ya, Makanya, Kita bilang, Ya, Kepada anak-anak itu, Kenapa mereka gak terima, Mereka merasa belum waktunya lengser, Pengen dilengserkan, Gitu ya, Iya pak, Ya, Makanya saya bilang, Anak-anak saya, Kamu siap, Sebentar lagi satu lengser, Karena, Adikmu sebentar lagi datang, Begitu ya, Makanya, Kalau ada, Di antara antum, Yang barangkali, Adik kecilnya masih umur tiga tahun, Sudah punya adik lagi, Datang tamu berkunjung, Belikan hadiah buat kakaknya, Titipkan kepada tamu yang datang, Kasih tahu, Ini buat dedek bayi, Ini buat kamu, Begitu ya, Nanti dia tidak akan berontak, Dia merasa dihargai dengan kado khusus spesial untuk dia, Ya, Tujuh tahun pertama, Tujuh tahun kedua, Itu, Dia kita anggap sebagai budak, Atau tentara, Yang namanya budak atau tentara, Itu kerjaannya cuman siap, Hormat gerak, Yang namanya budak, Mengikuti apapun kata tuan dan majikannya, Yang namanya tentara, Kalimannya cuman satu, Siap dan, Delapan sampai empat belas tahun, Orang tua masih punya kekuasaan, Itu kenapa, Pada usia delapan sampai empat belas, Kita sudah mulai berikan dia beban, Solat sudah harus ke masjid, Sepuluh tahun gak mau boleh dipukul, Ranjang harus dipisah, Aorot harus mulai mengerti, Ini bukan ekstrim, Sepuluh tahun kita kenalkan batas kemah roman, Itu ada perintahnya, Farriku humfil, Madoji, Anak sepuluh tahun, Itu sudah banyak yang hate, Ya, Anak dua belas tahun, Sudah bisa membedakan, Gurunya yang cantik, Sama yang lebih cantik, Itu kan, Ya, Bukan sebenar paham, Bukur guru laki dan guru, Perempuan, Satu sampai tujuh tahun, Silahkan mereka campur, Karena itu masa dimana mereka butuh internalisasi, Butuh untuk saling mengenal, Status biologis mereka, Kok adik pakai sarung ya, Kok saya pakai jilbab ya, Kok dia pakai, Apa namanya, Kerudung, Ya, Kok saya pakai kopi ya, Itu, Butuh waktu anak-anak itu mengenal, Ya, Tapi kalau sudah di atas delapan tahun, Sembilan tahun, Mereka sudah mulai memahami batas-batas, Aura tersebut, Nanti mereka sudah ada kewajiban, Untuk berlatih kuasa, Kemudian mereka membantu, Tugas-tugas rumah tangga, Dan sebagainya, 15, Sampai 21, Ini kata Ali, Mereka sudah seperti sahabat, Atau menteri, Sudah gak ada bahasa paksa, Sudah gak bisa bentak-bentak lagi, Mereka bahasanya, Dialog, Diskusi, Interaksi, Seperti dua sahabat, Seperti antar menteri, Bahasanya bukan bentak-bentak, Itu kenapa, Kalau ada anak 17 tahun, Baru diomelin, Bapaknya terlambat pak, Ya, Kenapa, Badan dia sudah besar, Dipukul bisa nangkis, Ditendang bisa bales, Badannya bahkan lebih besar dari, Bapak dan ibunya, Kalau dulu waktu umur-umur, 8, 9 tahun, Masih bisa kita jewer, Sekarang, Anak 15 sudah gak bisa kita perlakukan, Bapak ibu yang dirahmati Allah, Ada tiga skill, Dan ini, Punya pengaruh, Yang sangat positif, Buat anak-anak kita, Ya, Saya tidak mau nyinggung siapapun, Tetapi kalau Rasul mengatakan, Alimu, Aula, Daku, Musibahah, Warimayah, Warukubalhoil, Anak kita ajarin berenang, Berkuda, Memanah, Ini secara, Filosofis, Punya makna yang mendalam, Bukan urusan kita akan kembali ke jaman batu, Walaupun nanti kita akan mengalami, Tetapi berkuda, Ini mengajarkan skill of life, Bagaimana memberi keterampilan, Keahlian, Sebagai bekal hidup, Agar dia punya rasa percaya diri, Jiwa kepemimpinan, Dan pengandalian diri yang baik, Karena anak kuda gak bisa sembarangan pak, Ini makhluk hidup, Ya, Kalau kita tidak akrab, Tidak dekat, Baru mendekat, Sudah disepak, Ya, Maka kita lihat, Kuda ini disebutkan dalam Al-Quran, Sampai kita harus belajar, Tentang, Wal'adiyatidobha, Kuda ini, Makhluk yang paling setia dengan tuannya, Di medan-medan perang, Film-film masa lalu, Maupun yang akan datang, Menjadikan kuda sebagai objek, Ya, Digambarkan dia begitu setia kepada sang tuan, Sang tuan meninggal, Bisa dia antar sampai ke rumah asal, Ya, Jamar, Rumah kumulah, Keterampilan ini, Kemudian yang kedua, Berenang, Ini mengajarkan survival of life, Teknik bertahan hidup, Anda latihan lari, Capek, Berhenti, Anda latihan push up, Capek, Ngeletak, Anda latihan apa lagi, Jogging, Ataupun gym, Capek, Tinggal istirahat, Tapi Anda berenang di tengah-tengah, Capek, Matilah kita, Maka ada cerita, Seorang profesor dokter, Masuk ke sebuah kampung, Dia, Mengajak pemuda, Naik sebuah sampan, Dengan sombong dan arogan, Si profesor mengatakan begini, Eh anak muda, Kamu pernah belajar ilmu matematika, Wah saya gak pernah belajar dok, Ilmu matematika itu, Sepertiga kehidupan, Kalau kamu gak bisa matematika, Hilang sepertiga hidup kamu, Atau jangan-jangan kamu pinter, Ngerti ilmu biologi, Biologi apa itu dok, Saya juga gak ngerti prof, Biologi itu sepertiga kehidupan, Kalau kamu gak paham, Sepertiga kehidupan kamu hilang, Atau mungkin kamu paham ilmu fisika, Apalagi fisika, Saya gak ngerti apa-apa, Saya cuman pemuda kampung, Wah fisika itu sepertiga kehidupan, Bahaya kalau kamu gak mengerti, Tiba-tiba sampannya oleng pak, Ini kapal sudah mau karam, Kata anak mudanya, Pak profesor bisa berenang, Aduh saya gak bisa ini, Wah bapak kehilangan seluruh kehidupan, Makanya Nabi SAW mengatakan, Ajarkan anakmu berenang, Sebelum kau ajarkan anakmu menulis, Kalau anakmu gak bisa nulis, Bisa diwakilkan orang, Kalau gak bisa berenang, Gak bisa derenangin, Gitu kan ya, Ini saking pentingnya derenang, Tapi yang pesan moralnya adalah, Survival of life, Yang ketiga memanah, Memanah ini berbicara tentang, Thinking of life, Mengajarkan anak, Membangun kemandirian berpikir, Merencanakan masa depan, Menentukan target dalam hidupnya, Jadi bukan sekedar masalah manahnya, Filosofinya itu loh pak, Yang menarik untuk kita pelajari, Bapak ibu yang dirimati Allah, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga, Saya tambah lagi, Tulisannya Ustadz Anaf Afifi, Kakak kelas saya, 7 tahun keempat, Mohon saya dibantu, Yang usianya 21 sampai 28, Bisa gak cu, Berapa orang disini, Yang usianya 21 sampai 28, 1, 2, 3, 4, 5, Oke sekian ya, Saya ingin mengingatkan, Kepada Anda yang berusia 21 sampai 28, Ini dikatakan sebagai masa yang paling menentukan, Pondasi di sebuah bangunan, Ibarat pesawat siap untuk lepas landas, Kalau gagal dalam proses ini, Kemungkinan besar sangat menentukan penerbangan selanjutnya, Gagal membangun pondasi ini, Kemungkinan rancang bangun di atasnya juga akan bermasalah, Artinya begini, Kalau di usia 21, 22 sampai 28, Anda belajar lagi semangat-semangatnya, Anda bisnis lagi agresif-agresifnya, Anda berumah tangga, Nikah lagi bahagia-bahagiannya, Punya anak satu, Punya anak dua, Anda apalagi, Berkarir lagi moncernya, Insya Allah di atas itu kehidupan kita akan jauh lebih baik, Tapi kalau umur 21, 22 sampai 28, Nikah baru gagal, Sudah ditolak tujuh kali, Karir baru di PHK, Pacaran baru putus cinta, Kemudian kuliah baru drop, Begitu kan, Kalau kondisi seperti ini dipertahankan, Saya khawatir usia 29 ke atas, Keadaan Anda makin lemah, Silahkan gagal, Silahkan mungkin ada yang harus berpisah rumah tangganya, Silahkan ada yang mungkin gagal bisnisnya, Silahkan ada yang kemudian harus drop out dari kuliahnya, Tetapi segera move on, Bangkit, Jangan berlama-lama, Ini penting, Kalau untuk bapak-bapak yang punya anak di usia kayak begitu, Ya, Ngelihat anak, Kira-kira kayak apa karirnya, Kok kayak gak semangat, Anak umur 22, Lontang, lantung, Bangunnya jam 10 pagi, Ya, Habis itu kemudian bangun-bangun cuma ngopi, Ini, Gak boleh dibiarkan berlama-lama, Ya, Ini masa-masa yang sangat produktif, Makanya, Ketika saya membaca teori ini, Saya kemudian setback ke belakang, Waktu umur 25, 26, 27, 28, Saya lagi ngapain, Saya mencoba Pak, Mundur ke belakang, Umur 28, Berarti waktu itu tahunnya 2003, 2000 sampai 2003, Ya, Lulus dari Pondok, 95, Nikah tahun 96, Punya anak pertama tahun 97, Punya anak kedua tahun 99, Punya anak ketiga tahun 2001, Punya anak keempat tahun 2003, Ya, Punya anak ke-12 tahun 2017, Ya, Ini yang ke-13, Gak tahu, Belum selesai, Ya, Bapak ibu yang diremati Allah, Saya kemudian mundur, Tahun 2002, 2003 lagi ngapain, Teringat waktu itu, 2003, Awal saya menulis, Poster, Yang sekarang jumlahnya ada 52, Tahun itu, Awal saya diundang, Untuk ngisi seminar, Berceramah di hadapan, Jamah begini, Minder, Gugup, Kaget, Tapi nekat, Begitu ya, Sebab kalau ini saya gagal, Kemungkinan besoknya akan gagal, Ya, Kalau sekarang saya gak mencoba, Besoknya kemungkinan gak berani, Maksud saya begini, Bapak ibu sekalian, Ya, Nanti kita lacak, Jejak, Digital kita pada masa lalu, Ya, Kalau anda sekarang kok, Lagi gak bergairah, Gak bersemangat, Jangan-jangan, Fase antara 22, Sampai 28 dulu, Memang, Tidak kita perhatikan, Maka ini pengalaman buat anak-anak kita, Yang usianya antara 22 sama 28, Buat adik-adik yang usianya masih 22, Persiapan, Memasuki masa lepas landas, Hati-hati betul, Mengisi umur-umur 22 sampai 28, Maka anda lihat sekarang, Staff presiden umurnya sekarang berapa-berapa, Mudah-mudah semuanya, Ya, Ini menentukan, Al-Fatih tadi kita sebut, Angkanya 21, Al-Qunni 26, Ini masa-masa paling emas, Kalau kita gagal disini, Kemungkinan bangunan diatasnya, Juga akan bermasalah, Tapi kalau kita berhasil, Memanage umur 21 sampai 28, Ini masa, Yang sangat gemilang, Ya, Ibu bapak, Yang dirahmati Allah SWT, Kemudian, Kita belajar juga, Dari, Sahabat Umar Ibn Khotob, Ketika, Ada anak muda, Yang, Dianggap, Durhaka kepada orang tuanya, Sang bapak kemudian, Melapor kepada Umar, Dan mengatakan, Ya Amirul Muminin, Anakku ini kurang ajar, Dia gak pernah memenuhi hak orang tuanya, Dia gak pernah melaksanakan kewajibannya, Singkatnya, Si anak, Dibuli habis-habisan, Maka anak itu dipanggil oleh Umar, Kemudian ditanya, Engkau kah pemuda yang begini-begitu, Seperti kata orang tuamu, Maka anak ini hanya bisa tertunduk lesu, Kemudian dia mengatakan, Ya Amirul Muminin, Apakah yang punya hak, Cuman orang tua, Apakah anak muda tidak punya hak, Maka Umar mengatakan, Anak muda juga punya hak, Apa haknya seorang anak, Anak punya tiga hak, Yang pertama, Sebelum dia lahir ke dunia, Maka harus dicarikan, Ibu berkualitas, Yang akan melahirkannya, Ibu terbaik, Yang akan melahirkannya, Ya, Tahoyyaru linut fatikum, Kata Rasulullah, Pilihlah tempat yang terbaik, Untuk sperma kalian, Ya, Yang kedua, Ketika dia lahir ke dunia, Maka punya hak, Untuk diberi nama yang terbaik, Yang mengandung, Optimisme dan doa, Yang ketiga, Ketika dia memasuki usia mumayis, Dia punya hak, Untuk diajarkan, Quran dan sunnah, Allah dan Rasulnya, Diajarkan tentang syariat Islam, Maka anak muda ini, Kemudian mengatakan, Ya Amirul Muminin, Saya tidak dapat tiga-tiganya, Kok bisa, Yang pertama, Dulu bapak saya, Nemu ibu saya di pasar, Ngelihat, Cocok, Cakep, Bayar, Gitu ya, Kalau sekarang kurang lebih, Tidak sengaja ketemu di terminal, Tidak sengaja duduk, Satu kursi, Di kereta api, Tidak sengaja, Di rumah makan, Ketemu, Kemudian tanya, Cinta lokasi bersemi, Ya, Atau mungkin ada SMS nyasar, Inbox masuk, Telepon salah sambung, Tapi terus disambung, Ya, Singkat cerita, Mereka menikah, Bukan pertimbangan agama, Ya, Pertimbangannya semata-mata, Karena cinta, Padahal hidup, Tidak cukup hanya dengan cinta, Ya, Pertimbangan agama, Kata Nabi, Taribat, Yadaka, Kamu akan beruntung, Ketika pertimbangannya adalah agama, Maka, Khawarizmi punya teori yang menarik, Kaya, Nol, Cantik, Nol, Tinggi, Nol, Pinter masa, Nol, Semua kelebihan perempuan, Nilainya Nol, Solehah itu nilainya, Satu, Sebanyak apapun nolnya, Kalau enggak solehah, Tetap Nol, Solehah cantik, Sepuluh, Pak, Solehah cantik, Pinter, Seratus, Solehah cantik, Pinter kaya lagi, Seribu, Pinter mijit lagi, Sepuluh ribu, Jago masak, Seratus ribu, Makin banyak nolnya, Kalau ada solehahnya di depan, Masya Allah, Makin mahal dia, Gitu ya, Mana ya, 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 Yang kedua, Ya Amirul Muminin, Saya dikasih nama, Jual, Aparnya Jual, Undur, Undur, Ini nama yang enggak keren, Blast ya, Bapak Ibu sekalian, Boleh enggak kita kasih nama, Anak binatang mbak, Boleh enggak, Boleh, Yang penting namanya bagus, Haidar, Singa, Usamah, Singa, Gitu kan, Bes, Raja Wali, Apalagi, Jangan kasih nama kecebong, Kamret, Begitu ya, Ini nama yang enggak bagus ini, Gitu kan, Ya, Kasih nama yang punya optimisme, Raja Wali, Burung Elang, Alap-alap, Begitu kan, Ya, Apalagi, Macan kumbang, Begitu kan, Ya, Fahad, Begitu kan, Nama-nama yang bagus sekali, Gitu kan, Ya, Merpati kalau perempuan, Ya, Misalnya, Silahkan kasih nama binatang, Tapi yang, Ber, Memiliki sifat-sifat, Sangat-sangat baik, Ya, Karena nama sangat berpengaruh, Dia, Punya, Apa namanya, Daya, Daya ini ya, Daya, Dobrak, Dalam hati kita, Saya jadi teringat, Kenapa, Ustadz Felix Siyaw, Memberi nama anaknya, Muhammad Al-Fatih, 1453, Gitu ya, Itu sampai dinas, Pencatatan sipil, Heran, Pak, Ini benar pak, Namanya 1453, Iya, Tulis saja 1453, Ya, Ntar kalau anaknya, Ditanya teman-temannya, Kok kamu dikasih nama, Muhammad Al-Fatih, 1453, Dia bisa cerita, Sejarah Muhammad Al-Fatih, 1453, Dua jam lamanya, Gitu ya, Cerita perjuangan, Penaklukan pada, Tahun, 1453, Ya, Bapak Ibu, Yang dari mati Allah, Yang ketiga, Ya Amirul Muminin, Saya gak dikenalkan, Quran Sunnah, Saya gak diajari ngaji, Ibu saya, Budak Majusi, Ya, Bapak saya tertarik, Hanya karena kecantikannya, Padahal gak punya agama, Sama sekali, Maka Umar, Gak jadi marah, Kepada anak ini, Umar justru, Berbalik kepada si Bapak, Apa kata Umar, Sungguh, Kamu telah durhaka, Kepada anakmu, Sebelum anakmu, Lahir ke dunia, Jadi nomor satu, Kalau kita salah pilih istri, Itu kita telah durhaka, Kepada anak kita, Sebelum dia lahir, Tad, Nek, Teranjur, Keliru gimana Tad, Nah, Ini pertanyaan bapak-bapak ini, Ya, Nek, Kasep, Keliru gimana Tad, Apa diijoli, Bahasa Jawanya diijoli, Ya, Apa ditukar Tad, Ganti, Tukar tambah, Bagaimana Tad, Ikhwanifidin, Rahimahumullah, Saya harus ingatkan, Ya, Mengelola rumah tangga ini, Pekerjaan berat, Dia lebih komplek, Dari urusan perusahaan, Saya bisa mengatakan, Mengelola perusahaan, Jauh lebih sederhana, Daripada mengelola rumah tangga, Ya, Saya mengelola perusahaan, Kami ada di, Lebih dari 100 karyawan, Tapi, Untuk mengelola 100 karyawan, Cukup rapat, Sebulan sekali, Selesai persoalan, Kenapa? Perusahaan asasnya satu, Profesionalisme, Selesai, Apa profesionalisme itu? Ya, Kalau kita bahasakan sederhana, Cari karyawan yang bisa kerja, Kalau ada pelanggan, Rewel, Utang gak dibayar, Stop, Jangan kasih barang, Kalau ada supplier, Barangnya jelek, Stop, Kita ganti supplier yang lain, Kalau ada pembeli, Kemudian, Yang kemarin belum dilunasi, Sekarang sudah minta lagi, Stop, Sampai selesaikan dulu utangnya, Ada karyawan gak bisa bekerja, PHK, Ganti yang lebih baik lagi, Itu profesionalisme, Tapi dalam rumah tangga gak bisa, Anak rewel, Bandel, Tuker, Begitu kan ya, Istri tua, Cerewet, Ganti dua yang dua limaan, Ini bukan perusahaan pak, Punya istri sudah umur lima puluh lima, Ijoli selawenan loroh, Gak boleh kita kayak gitu, Sek nakal-nakalnya anak kita, Itu anak kita, Sek tidak menariknya istri kita, Itu dulu kita yang milih, Gitu kan, Harus bertanggung jawab dengan pilihan, Kalau dulu jahiliah bersama, Hijrahnya kudus sama-sama, Jahat kalau kita dulu jahiliahnya bareng, Kemudian hijrahnya sendirian, Ada ikhwan yang egois, Ustadz istri saya, Selalu pakai kerudu gak mau, Tolong saya tarikan akhwat yang berhijab, Bercadar, Saya sudah gak bisa lagi, Ini gak adil pak, Dulu jahiliahnya bareng-bareng, Sekarang tobatnya sendirian, Kalau kita dulu jahiliah bersama, Memulai hidup dengan kondisi belum paham, Ayo kita ajak dia bareng-bareng, Jangan kemudian egois, Segera cari jalan pintas, Lalu kita biarkan dia, Tidak mendapatkan, Petunjuk Allah SWT, Ibu bapak yang dirahmati Allah, Ini nasihat daripada Amirul Muminin, Terakhir, Tantangan anak muda di abad ke-21, Dan di era revolusi industri ke-4, Proyeksi pendidikan abad ke-21, Ada tiga komponen yang harus disiapkan, Secara mendasar, Pertama karakter, Yang kedua kompetensi, Yang ketiga literasi, Anak-anak muda, Yang pertama karakter, Ada dua hal dalam karakter ini, Satu adalah moral, Yang kedua adalah kinerja, Anda tidak bisa pakai modal wajah tampan, Tidak bisa cuman modal badan tinggi, Kalau Anda kinerjanya lemah, Tidak dipakai, Kalau ada yang pakai, Hanya memanfaatkan isu sesaat, Maksudnya apa? Badan kita lagi sehat, Dan sebagainya, Kemungkinan kita dipakai, Tapi ketika sudah tidak layak lagi, Ada yang lebih tampan lagi, Ada yang lebih cantik lagi, Anda akan disinggirkan, Kalau tidak punya karakter yang kuat, Karakter itu ada dua pilarnya, Satu adalah moral, Yang kedua kinerja, Moral itu di dalamnya meliputi, Iman, takwa, Kejujuran, Kesolehan, Ketawaduan, Kesabaran, Keikhlasan, Kemudian kinerja apa? Kinerja identik dengan kerja keras, Rajin, Ulet, Tangguh, Tidak mudah menyerah, Tidak mudah patah, Kita inginkan dua-duanya, Anak kita jujur, Tapi apa? Males kerja, Ini juga tidak enak, Ada anak muda, Gigih semangat, Tapi culas, Itu juga tidak kita inginkan, Yang kita inginkan, Dia punya moral baik, Punya kinerja yang sangat prima, Sudah jujur, Ulet, Tangguh, Tabah, Lihat, Orang ini akan mendapatkan tempat yang istimewa, Yang kedua, Kompetensi, Ada empat hal, Yang harus dimiliki anak muda, Satu, Berpikir kritis, Anak muda itu bukan cuma, Gih Tuhan, Siap, Tidak, Tanya, Sebentar, Ini kalau ada kayak gini bagaimana? Anak muda harus berlatih, Berpikir kritis, Terutama dalam hal-hal yang sifatnya apa? Teknis di lapangan, Tidak kemudian hanya siap menjadi pesuruh saja, Kalau Anda siapnya hanya menjadi pesuruh, Siapnya hanya menjadi tukang, Maka profesi Anda akan digantikan, Buat para guru, Buat para ustad, Ya, Kalau Anda tugasnya hanya menjadi tukang ajar, Maka bersiaplah digantikan oleh teknologi yang begitu banyak pilihan, Tapi kalau Anda menjadi guru, Maka ini pekerjaan yang penuh dengan inovasi, Penuh dengan kreativitas, Yang kedua, Jadi satu berpikir kritis, Yang kedua kreatif, Yang ketiga komunikatif, Bagaimana dia mampu berdialog dengan orang, Kalau berbicara itu meyakinkan, Ya, Karena kalau tidak punya kemampuan berkomunikasi, Maka ide-ide kita akan terpendam, Yang keempat adalah kolaborasi, Bekerjasama dengan banyak pihak, Ya, Kompetensi bagian yang kedua ini, Akan menentukan kesuksesan anak-anak muda, Anda mungkin tidak punya modal, Tapi kalau kreatif dan mampu mengkomunikasikan ide Anda, Maka Anda, Ya, Akan mendapatkan peluang lebih besar, Kalau Anda mampu bekerjasama lagi, Lebih besar lagi, Ya, Jadi, Tantangan abad 21 ini, Buat anak-anak muda, Harus memiliki empat kompetensi tadi, Kemudian yang ketiga adalah literasi, Keterbukaan wawasan, Satu literasi membaca, Anak-anak Indonesia ini, Anak-anak kita, Minat baca kuat, Tetapi daya baca lemah, Minatnya tinggi, Tapi dayanya lemah, Baca WA 2 jam, 3 jam, Tahan, Begitu dikasih buku 500 halaman, Mundur, Ya, Dengar cerita menarik, Itu dapetnya di mana, Nih, Dikasih buku 900 halaman, Males baca, Begitu kan, Pengennya, Intinya apa tat, Begitu loh ya, Ini musibah anak-anak sekarang, Minat tinggi, Daya bacanya, Sangat rendah, Yang kedua, Literasi menulis, Ini keterampilan yang harus kita miliki, Saya teringat, Waktu santri, Nasihat Ali bin Abi Talib, Aleikum bi khusnil khotti, Fa innahu min mafatih rizki, Kamu harus perbaiki tulisan kamu, Karena itu sumber rejeki, Kalau dulu saya suka kaligrafi, Sekarang suka menulis, Kalau dulu, Bagusnya tulisan, Itu dalam bentuk khot, Tapi sekarang, Bagusnya tulisan, Dalam bentuk bagaimana, Enak dibaca orang, Kemudian yang ketiga adalah, Literasi budaya, Yang keempat, Teknologi, Yang kelima, Keuangan, Ini bagian dari, Keterampilan-keterampilan, Yang harus dimiliki anak muda, Karena tantangan ke depan, Memang, Ya inilah nanti, Yang akan, Diperhitungkan oleh banyak pihak, Bapak Ibu, Jamaah, Yang dirahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala, Pesan-pesan ini, Saya sampaikan, Untuk kita, Yang menjadi orang tua, Punya anak-anak muda, Kalau saya berbicara seperti ini, Bukan berarti, Problem saya sudah selesai, Justru, Yang sedang saya bayangkan, Bahwa, Ini amanah, Ya, Yang kita pikul, Masih sangat berat, Ya, Saya pernah, Pernah menyampaikan, Pesan kepada anak-anak, Nak, Abimu, Berbicara masalah pendidikan, Abimu, Berbicara masalah keluarga, Abimu, Berbicara tentang tarbiya tulau alat, Abi jadi teringat, Ada seorang tokoh, Yang berbicara pendidikan, Tapi di uji, Oleh anak-anaknya, Yang tak sesuai harapan, Maka mudah-mudahan, Kamu, Jangan menjadi fitnah, Buat keluarga, Ibu bapak, Yang dirahmati Allah SWT, Barangkali demikian, Yang dapat saya sampaikan, Mudah-mudahan, Yang sedikit bermanfaat, Lebih kurangnya, Saya mohon maaf, Tepat jam 10, Saya kembalikan kepada moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, Terima kasih, Alhamdulillah, Yang berbicara tentang tarbiya tulau alat, Yang sangat luar biasa, Bagaimana hari ini, Terutama, Terutama, Orang mudah, Terutama, Orang mudah, Terutama, Terutama, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Karena waktu juga, Sudah tersebut, Kita hanya memberikan, Dua petanya segera, Bagi 21, Bagi 21, Bagi 21, Bagi 21, Assalamualaikum, Assalamualaikum. melewati dua kesempatan yang terkiri adalah menuju sukses keinginan jenis yang akan kita menentukan bagaimana cari kita ya kalau saya menasehatkan ini adik yang bertanya usianya mungkin ada yang sama dengan anak-anak kami saya teringat anak kami yang nomor dua dari sejak umur 17 punya bakat bisnis yang melebihi saya 18 tahun sudah urusan impor dari luar negeri saya anggap sudah cukup ahli kemudian di usia 19 tahun lulus dari Pondok punya karyawan bikin perusahaan kemudian ditinggal pergi sekolah di Sudan perusahaannya masih tetap jalan bisnisnya masih tetap jalan hubungannya dengan banyak pihak jalan ketika ada santri datang kepada dia kak saya pengen dong saya diajarin bisnis begini begitu dan sebagainya tapi dia mengatakan ilmu seperti itu sederhana sekarang fokus untuk belajar masa-masa seperti ini kalau kamu punya kecenderungan kepada ilmu agama totalitas di dalamnya jadi singkat cerita justru beliau menganjurkan untuk totalitaslah di dalam menuntut ilmu agama belajar bisnis belajar ini itu dan sebagainya itu kalau mau konsentrasi sebentar saja menyediakan waktu gak usah lama-lama ya memang nanti butuh jam terbang juga tetapi ilmu bisnis ini lebih sederhana ketimbang ilmu agama artinya kalau di depan anda terbuka pintu yang lembar untuk menuntut ilmu meraih S1 keluar negeri Mekah, Madinah, Sudan, Yemen dan negeri lainnya sebaiknya saya lebih menyarankan anda totalitas disitu bahwa di tengah-tengah perjalanan menuntut ilmu ada peluang berbagi pengalaman dapat ini itu dan sebagainya silahkan juga untuk anda ambil tetapi ya Pak kalau anda punya peluang ke sana silahkan namun kalau memang kecenderungan ke arah itu lemah ya maka setiap orang hendaknya memahami apa yang paling berpotensi pada dirinya ya maka sangat enak kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita keahlian kita kecenderungan kita ya melipat gandakan apa yang menjadi keahlian kita jauh lebih ringan biayanya daripada mendongkrak apa yang menjadi kelemahan kita ya saya disuruh belajar bahasa Inggris bisa tapi mungkin butuh waktu 5 tahun 10 tahun dibandingkan kalau kita gunakan untuk belajar bahasa Arab hasilnya lebih maksimal ya saya disuruh bisnis yang dalam-dalam mungkin hutan dan sebagainya mungkin bisa tapi itu butuh waktu puluhan tahun ketimbang saya bisnis di wilayah yang itu sudah menjadi keahlian maka silahkan apa yang menjadi kecenderungan anda itulah kemudian kita totalitas di dalamnya Allah Alhamdulillah cukup ya